ya ini penggantian dinamo mesin cuci wash ya sobat dinamo penyucian dinamo yang lama ini sudah terbakar sobat jadi ini saya ganti baru ya jadi yang perlu diperhatikan sobat ya dalam pemasangan baru ini kan ada labelnya ya dapat kita perhatikan sobat ini ada labelnya ya jadi dia mempunyai tiga kabel itu nampak ya jadi yang garis dua itu ke kapasitor sobat kurang jelas ya hanya lebih jelas sobat jadi blue api langsung yang garis dua ini sobat ilo ya berarti kuning ya kuning sama merah ini ke kapasitor sobat jadi yang di garis dua itu lambang kapasitor ya M itu lambang motor ya jadi ini pedomannya sobat ya di labelnya ini jadi kita tidak lagi merabah-rabah kabelnya ya Hai jadi kalau kita beli baru ya pulinya ini enggak ada coba jadi kita ambil puli yang lama ya puli yang lama kita buka kita taruhkan dinamo yang baru coba nah diangkat keluar ya dengan karitnya ini sobat karitnya ini pun enggak ada ya ya ini sudah saya pasang sobat sudah saya pasang ke mesin cucinya ya Cuma nih ada kendala lain sobat kapasitornya meletus ke belakang sobat nah ini ya dapat dilihat kapasitornya meletus sobat sudah keluar isi perutnya ya jadi ini nilainya untuk penyucian dia 10MP untuk pengering dia 5MP sobat jadi kita nggak ada gantinya ya kita bikin yang ini aja sobat ini nilainya 8MP sobat memang agak rendah ya tapi bisa kita coba nanti ya jadi demikianlah ya video kita kali ini masalah penggantian dinamo baru sobat ya di mesin cuci dua tabung semoga video ini bermanfaat saya akhiri dengan wabilai topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati